Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit Terutama kanker, tumor, kistamium, struk dan sebagainya teman-teman ya Hari ini Chandra hanya membagi pesan kepada para youtuber pencari bajakah Dan semua masyarakat yang mempergunakan akar bajakah Jadi semoga teman-teman semuanya mendapatkan bajakah yang benar-benar sesuai dengan fungsinya teman-teman ya Begini teman-teman, pesannya ini tolong disimak baik-baik Semoga mendapatkan inspirasi teman-teman ya Terutama bagi sahabat-sahabat yang ada di grup facebook jual beli akar bajakah Jadi teman-teman semuanya adalah sahabat-sahabat saya semuanya teman-teman ya Itu bajakah kalalawit Cuma kita yang lebih mantap itu harus mencari yang tampalah teman-teman ya Jadi ada pun pesan saya kepada sahabat-sahabat semuanya ya Semoga teman-teman sehat selalu pencari akar bajakah Selalu berjuang menyembuhkan orang banyak teman-teman ya Ada pun pesan saya teman-teman ya Yang pertama Dalam mencari akar bajakah Utamakan keselamatan saudara ya Karena keselamatan itulah jauh lebih penting Daripada mengambil halpun yang ada di hutan Sebab di hutan itu banyak musuh kawan-kawan Ular musuh kita kalau kita mengambil akar bajakah Kalah Lipan dan sebagainya Bahkan mungkin ada juga Yang seperti orang hutan itu musuh juga Makanya kita harus hati-hati Menjaga keselamatan Yang kedua kawan-kawan ya Mintalah izin kepada penunggu hutan teman-teman ya Sebab penunggu hutan itu harus kita minta izin nih Karena siapa tahu Hutan yang teman-teman masuki itu angkar teman-temannya Itu sangat berbahaya Yang ketiga Ambillah bajakah Yang memang bermanfaat kawan-kawan Ambillah bajakah benar-benar manfaat Tampalah Bukan yang kalalawit Boleh ambil kalalawit Tapi sesuai dengan fungsi Jangan Tidak sesuai fungsi Nanti kalau teman-teman ambil kalalawit Memberikan kepada pasien kanker Itu tidak bakalan sembuh kawan-kawan Beda fungsi ya Jadi perlu diketahui Mana bajakah yang bermanfaat Mana yang tidak Mana yang tampalah Mana yang kalalawit Itu penting teman-teman ya Jangan nanti gara-gara Setitik inilah Rusak susu sebelanga Jadi orang tidak percaya lagi Dengan bajakah Karena Yang diberikan kalalawit Bukan yang tampalah Jadi manalah Orang itu sembuh kawan-kawan ya Jadi kita harus mengambil Bajakah yang benar-benar Sesuai dengan fungsinya Boleh ambil kalalawit itu Tapi Fungsinya untuk apa Itu tadi teman-teman ya Bukan untuk kanker Teman-teman ya Jadi Perhatikan dulu jenisnya Kalalawit yang seperti apa Ada juga kalalawit Yang untuk kanker Tapi jenis mana Itu harus kita Pelajari teman-teman ya Sering kakak Chandra mengatakan Yang tampalah itu Terbagi tiga yang bagus Kalalawit Terbagi empat yang bagus Untuk manfaat Jadi kita harus tahu Jenis bajakahnya Seterusnya pesan Chandra Kalau teman-teman ke hutan Ini Perlengkapan teman-teman ya Keamanan tadi sudah ya Tapi Keamanan diri itu penting teman-teman ya Kemudian Kalau teman-teman ke hutan itu Tolong ambil dengan Sekalian dengan Pucuk-pucuknya Masalahnya Kalau sekali ditebang Itu mati semuanya Teman-teman Itu perlu waktu Bertahun-tahun Untuk bisa dia besar Jadi ambillah Bajakah itu dengan bijak Satu dipotong Langsung ambil Sampai ke ujungnya Kalau dapat Sebisa mungkin Karena manfaat bajakah itu Dari ujung kaki Sampai ke ujung Rantingnya itu Berkasiat teman-teman ya Jangan Dibuang-buang lah Jangan tinggalkan di hutan lah Walaupun rantingnya Sebisa mungkin Bawalah pulang Itu bermanfaat juga Meskipun Nilainya kurang Teman-teman ya Bagian Ranting itu Tapi itu tetap Bermanfaat juga Teman-teman ya Nanti dikasih murah lah Kepada pasiennya Itu kan bisa teman-teman ya Untuk tambah-tambahan Bisa juga kasih gratis Nanti Bagi pasien yang sudah Langganan Kan bisa itu teman-teman ya Kemudian Pesan candra Teman-teman ya Bagi yang teman-teman ini Tidak tahu Kasiat dari bajakah itu Jangan ditebang Jadi kasihan Kita belum tahu Kasiatnya Ditebang Kemudian dibiarin Dia akan mati Malahan Besoknya kita tahu Oh ternyata itu Apalagi Dia cepat lapuk Teman-teman ya Bajakah ini Paling cepat lapuk Di hutan Jadi kalau kita tebang Pangkalnya itu Di atasnya itu Busuk semuanya Cepat dia melapuk Teman-teman ya Jadi jangan diambil Bagi teman-teman yang Tidak tahu Kasiatnya Tapi kalau memang Pengen diambil juga Pengen ini Ambillah contoh daunnya Nanti tanyakan Kepada yang lebih tahu Kita akan berbagi ilmu Teman-teman ya Di grup-grup Bajakah itu Bisa kita berbagi ilmu Kepada suhu-suhu Bajakah Terutama Guru-guru candra Yang ada di Kalimantan Itu tahu semuanya Teman-teman ya Kasiat manfaatnya itu Jadi belajarlah dulu Jangan asal-asal Ambil bajakah Karena bajakah ini Serupa tapi tak sama Kawan-kawan ya Itu pesan candra Teman-teman ya Jadi yang mana Bermanfaat Itulah ambil Ambillah Seperlunya saja Kawan-kawan Jangan terlalu Ambisius Ambil semuanya Kemudian Tidak terolah Akhirnya berjamur Terbuang Kalau candra Kalau berjamur Kita bakar Teman-teman ya Itu tidak jadi obat Bagi pasien Kalau berjamur Tidak ada cerita Kalau berjamur itu Kita bakar saja Bajakah itu Teman-teman Meskipun dia Tampalah yang sulit Diambil Kalau sudah berjamur Tidak ada cerita Itu tidak ada obat lagi Bagi pasien Itu berbahaya Kawan-kawan ya Yang seterusnya Terakhir ini Pesan candra Kepada sahabat Pencari bajakah Tolong teman-teman ya Sebisa mungkin Untuk ditanam kembali Untuk anak cucu Anda teman-teman ya Karena Bajakah ini semakin langka Sekarang teman-teman Yang tampalah Itu semakin langka Sekarang Memang susah Sekarang mencarinya Teman-teman Yang tampalah Jadi Tolonglah Istilahnya Ya Profesional Mengambilnya Teman-teman ya Bisa nanti Dipindahkan ke Kebun-kebun Teman-teman Candra sudah mulai Membudidayakannya Alhamdulillah Sudah ada yang tumbuh Sudah bisa dimanfaatkan Untuk anak cucu Nantinya teman-teman ya Cuman Butuh lama Menunggu waktu Untuk proses Bisa besar itu Teman-teman ya Jadi kalau bajakah itu kecil Enggak usah ambil aja dulu ya Tunggu ambil aja Yang besar-besar Pilih teman-teman Yang selektif Kita harus Profesional Mencari Dan memanfaatkan Hutan teman-teman ya Jadi itulah Pesan candra Sebagai pencari Akar bajakah Kepada teman-teman Semuanya Jadi bagi yang Pasien Bisa pesan Kepada candra Bajakah Bisa juga Kepada sahabat-sahabat Yang ada di grup-grup Youtube Dan juga di Grup-grup Facebook Teman-teman Ya oke Terima kasih Semoga bermanfaat Sedikit ilmu ini Bagi teman-teman Pencari Bajakah Wassalam Semoga bermanfaat-sahabat